Alhamdulillah, senang rasanya ketika diri ini mampu menyetorkan hafalan Al-Quran dengan hanya sedikit kesalahan kepada Ustadz. Lalu, hari banti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kemanakah hafalan Al-Quranku? Yang dulu begitu lancar aku setorkan kepada guru. Yang dulu begitu lekat pada lisan dan pikirku. Yang dulu begitu nyaman ku merojaah dalam sholat-sholatku. Dan kemanakah ayat-ayat yang dahulu tak hentinya membuatku menetaskan air mata? Karena sadar betapa kecilnya diri di hadapan kebesaran Allah. Mungkin semua berawal dari aku yang mulai lalai dan tak lagi mentadap buri tanda-tanda kebesarannya pada ayat yang kubaca. Ayat yang ada seakan tak lebih dari target hafalan belakang. Aku jadi ingat seseorang dahulu pernah bilang kepadaku. Sebenarnya hafalan adalah ketika ia mampu menambah keimanan sang penghafal. Dengan selalu memikirkan kebesaran Allah di setiap harinya. Karena dengan hafalan itulah interaksi keimanan terjadi. Baik di dalam ataupun di luar sholat. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Alhamdulillah Allah kembali mengingatkanku. Aku bertekad untuk kembali mengerojahkan hafalan Al-Qur'anku dengan merenungi kebesarannya dari ayat yang kubaca dan kuhafalkan. Semoga ikhtiarku ini mampu menambah keimananku kepada Allah. Sehingga memunculkan buah keimanan yang dapat dirasakan oleh setiap makhluknya. Berupa baiknya lisan dan akhlukku. Selamat mencoba dan bertambah keimanan ya Lightseekers. Terima kasih telah menonton!